ya 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 barusan ngambil uang dulu soalnya tadi dari rumah enggak bawa duit nah kali ini aku akan ke satu tempat kalian kan udah nonton video sebelumnya ya jadi kalian bisa mengira-ira membayangkan kira-kira aku tuh mau kemana tapi karena emang jalannya kayak gini mana sih lewatnya bingung aku ini pasar mutilan aku lagi di mutilan ceritanya tak tanya siapa ini aku mau waduh salah sama jalan wayo Hai mas ngejeng prikau lewatnya pun di ngajeng medal lewatnya pun di oh makin prikau sempusnya oke matron g3 katrok-katrok ya aku lagi berada di pasar mutilan bukan berada di bahasa mutilan karena ini apa cuman lewat doang soalnya ini kan satu satu jalur ya takutnya malah nah ini apa namanya kena tilang jadi aku ntar kesana itu sana-sana sih misi-misi-misi bener kan ini jalannya ke buset ini sama sekali bukan daerah kekuasaanku aku nggak tahu daerah sini oh ini nih oke oke nah kira-kira kemana aku hari ini kalian kan udah tahu videoku sebelumnya ya toh jadi hari ini aku rencananya mau mengganti bahan baik bahan depan maupun belakang jadi sebenarnya bahanku tuh sebenarnya alurnya tuh masih bagus motifnya tuh masih kelihatan cuman karena usianya itu udah sepuh dan ternyata kayaknya emang komponya tuh memang kurang bagus ya kayak jenis motor ini makanya aku pengen ganti dan aku belum tahu nanti apakah ganti yang korsa atau yang pirelli belum tahu dah masih mikir-mikir enak yang mana antar konsultasi aja oh ya buat penonton yang dari apa namanya mutilan selamat nonton ya permisi ini aku lewat kota mutilan Mount Island ntar nyari lampu merah bukan nyari lampu merah ada perempatan traffic light itu aku ke kiri sok tahu banget padahal berumpulan lewat sini tadi semua dikasih tahu sih jadi kemarin waktu pulang dari Kali Gesing tuh ya yang turun lewat jalan ekstrim yang turunan tajam itu itu bantu udah nggak nge-grip sama sekali enggak ada deh cangkram sama aspal tuh udah nggak ada ini bahan sebenarnya usianya tuh udah tiga tahun lah tapi karena emang dasarnya udah nggak enak aku udah nanya beberapa orang kalau misalin yang paling bawah itu sama sekali nggak enak jadi ada mending ganti awai ini nunggu seks wah depanku bahannya apa ya tuh sana tuh ciwi-ciwinya tuh mbak-mbak penjaga SPG nya kalian suka kan lihat yang bening-bening nih aku kan ke kiri wih di yang depan sana itu melet-melet itu bonekanya kalau anak kecil bisa nangis ketakutan nah ini yang sebelah kanan itu makam Gunung Pring atau apa ya kok tadi ada tulisannya pondok pesantren buat jalan kayak gini datar-datar ya masih nggak apa-apa cuman emang gripnya tuh udah nggak nyekram maspala sama sekali loh nggak enak banget aku udah kapola pakai ini Hai nih ke kiri nih aku nih ke kiri ke arah utara nah tuh sana yang Gunung Pring nah tempat tujuanku kitaban udah nggak terlalu jauh itu mungkin 200 meter Oh ini udah sampai yuk kita tinggalkan kitaban Bismillahirrahmanirrahim aduh duduk tanahnya 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 nggak rata uh rasanya enak banget sekarang beda-beda banget jadi ini ban yang aku pasang depan belakang tuh beda merek kalau yang depan itu Corsa 93 kalau yang belakang apa namanya Pirelli Pirelli Diablo Russo Sport tadi total jenderal habis 1 juta koma berapa ya 1,375 gitu aja udah bonus ini Ken loop seneng kau udah terpasang kayak gini Insyaallah lebih aman lebih safety yuk ini aku ke kanan nih ceritanya wow wow enak banget gimana kalau pakai S22 ya S22 punya bad leg rasanya lebih rigid lagi kali lebih perut nah ini kan ada perempatan nih aku tadi berangkatkan dari dari kiri sana nih aku sekarang mau ke kanan eh mau kanan mau terus aja deh bakso motul maksudnya gimana nih bakso motul maju sih baik maju sih baik yuk hijau ya 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 alhamdulillah cuacanya mendung jadi nggak bikin ban cepet dah bisa mudah-mudahan sih nggak hujan mendung kayaknya aja sampai rumah kalau aku tadi nanya pemakaiannya kalau untuk lokal itu 5 tahun sedangkan kalau yang impor yang kayak bedleg S22 itu bisa 10 tahun ya tergantung budget aja lah budget sama kebutuhan riding itu kan enaknya mau pakai apa ini udah sampai jebatan nih ini aku terus turun mak itu terlihat lampu traffic light ini aku yang ke kiri ntar itu aku lupa ya kepala apa gitu kemarin kan longsor tanahnya penyangga itu kepala singa apa ya oh iya kepala singa tapi masih ditutup selamat datang di kawasan Borobudur iya wow widahnya itu depan sana perbukitan norai terlihat puncak surara terlihat nah kalau ditembus nah kalau ditembus itu sana itu darah luano kalau gak salah ini kan darah muntilan ya darah raja muntilan ini kalau suatu saat pemerintah bikin gorong-gorong raksasa nembus ke sana itu tebusnya ke luano perwarjo itu kalau gak salah tapi ya kapan masa mau nembus bukit sebesar itu atau kalau gak dibikin jalan layang deh bikin jalan layang ke atas sana biar langsung ke perwarjo jadi gak perlu naik turun perbukitan aku tadi berangkat kan lewatnya ini apa namanya desa sedayu yang di Banyu Asin itu loh yang lewatnya Samigalu tapi sekarang aku pulang lewat jalan muntilan sini aja ini kok lampu senyak kiri sih ya ah udahlah bodo amat ya enak 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 waduh ini rombongan apa ya arum ciram dari mana sungai progo itu mungkin iya iya otot 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 hampir aja iya 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 banyak banget orang nyebrang suruh-suruh menurut sih orang gak liat jalan aduh aduh sampai dudukan aku kok rame banget gini ya ini hari apa sih sabtu pantas kirain hari ini hari Rabu atau kami sepuluh pak jadi banyak yang liburan sekarang tak pelan-pelan aja nih wah ini aku lapar sebenarnya makan dimana ya soto pelajar makan di soto pelajar aja dah sambil melihat pemandangan ya pemandangannya pemandangannya itu perbukitan sana itu yang paling ujung itu gunung tawing kemudian gunung putrak terus sana-sana itu sana ngelinggo terus sana depan suroloyo udah talipati kabe ini kalau depan udah candi pendud nih ya gak bisa corneringan nih padahal banyak udah baru ini tak miring-miring WM nasiban gak jadi kenceng-kenceng harus tertahan aslinya enak banget buat ngetes corneringan disini yang ikung sana terus nikung sini rame-rame-rame ini yang di mana saat dimendut depan ada pertiga anakku yang kekanan makan sutup lajar ya lampunya banyak banget ini kalau malam terang banget ini banyak banget jembatan ya itu sana sungai Progo dulu lalu lintasnya lewat situ sampai Candi Borobudur orang-orang dari sana Tiongkok menyebarkan angkala Buddha Tibet atau Tiongkok ya gak tau udah pokoknya daerah atas sana ini bisnis udah pasti kekiri nih ke Borobudur biasanya mau nyalip kanan kok banyak kendaraan dari depan banyak warung makan tapi aku belum tau mana yang recommended misalnya kayak soto yang paling enak mana bakso paling enak mana mie ayam paling enak mana padang yang paling enak mana daerah sini banyak banget sampai Borobudur sana yang itu apa namanya kayak ayam goreng yang enak mana ikan bakar yang enak mana aku belum tau banyak buat jet bus ini aku terus bayang nih yang kanan ini taman rekreasi mendut dan kemarin itu yang ada wisata baru itu mana ya kok aku lupa ada Borobudur ayo lupa atau apa gitu aduh malah teralang banyak itu masih licin gitu aduh 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 cepit kanan kiri ada orang semua nih aku kiri nih ini mungkin sekitar satu setengah kilometer lah belum berlari miring-miring tadi pelicin buat masangnya masih berasa airnya malah jatuh ntar udah gak terlalu jauh suatu belajar mana ya oh itu depan waduh rame banget rame banget udah udah deh penitipannya dulu sama kayak yang motor tua ku itu bebek tua ku disini juga parkirnya jatuh